Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Arusti Amawam Pada kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Mengenai Baca Bismillah Atau Salam Dan lebih dahulu dalam kita Memulai bicara atau pidato Disini saya bukan Ustadz Atau bukan lulusan pesantren Cuma ingin belajar agama saja Kebetulan Saya sering membuat tutorial Artinya sering berbicara Jadi Saya Penasaran karena ada yang berkata Bismillah Dan lebih dahulu Dan salam Dan lebih dahulu Baru Bismillah Ada yang berpendapat seperti itu Intinya disini Terjadi Perbedaan pendapat Di antara Para Ulama Jadi bagaimana Untuk kita Mau Bismillah Terlebih dahulu Atau salam Terlebih dahulu Sebelum ke sana Kita buka Terlebih dahulu Mengenai hadis Yang saya dapatkan juga Atau share Bungseng di internet Ini tentang Keutamaan Bismillah Kita buka Hadisnya Untuk Masalah hadis ini Masalah tingkatan Hadisnya Saya tidak Tidak Bisa menentukan Apakah ini hadis gaib Atau hadis kuat Karena disini Saya tidak Bukan Atau bukan Akhirnya Dalam ini Saya ingin Mengetahui sebagai Dari Rata dasar Saja Seperti ini Ini hadisnya Kemungkinan hadis kuat Seperti ini Saya tidak Perlu membacakan Hadisnya Saya becahkan Artinya saja Setiap perkara Penting yang tidak Dimulai dengan Bismillah Yang mahmat Yang mahim Amalan tersebut Terputus Bekahnya Dan satu lagi Ini Juga ada Hadis Atau Penelayat Seperti ini Apakah ini hadis Atau tidak Saya tidak Bisa memastikan juga Intinya ada Seperti ini Assalam Mu Kabla Kalam Artinya Assalam Mu Kabla Kalam Ucap Salam Sebelum Bicara Ini hadis Terkulis disini Untuk Masalah Tingkatan hadisnya Saya tidak Mimpin Bicara Karena saya Bukan Ahlinya Disini Artinya Jika Berpegang Pada Ini Sudah Bisa Ditemukan Penjelasannya Mana Mau Bismillah Atau Salam Termin Dahulu Silahkan Jika ingin Seperti ini Artinya Kita Bismillah Termin Dahulu Jika Memakai Dalil Atau Bagatnya Yang Ini Desen Hukumnya Setelahnya Jika Yang Ini Memakai Yang Ini Artinya Kita Salam Mengucapkan Salam Terlebih Dahulu Sebuah Bicara Seperti Itu Saja Disini Kita Bisa Cari Atau Bungsim Di Internet Juga Banyak Kita Ketikkan Saja Bismillah Atau Salam Dulu Terlebih Terlebih Videonya Videonya Ini Seakan Yang Saja Pendapat Pendapat Ulama Mengenai Salam Atau Bismillah Terlebih Dulu Ini Kita Singkat Seperti ini Sini Juga Ada Pendapat Ustad Haji Abdul Sumat Pendapat Beliau Silahkan Didengarkan Ini Untuk Pendapat Beliau Masalah Salam Atau Bismillah Terlebih Dahulu Kita Petikan Lagi Salam Sebelum Baca Salam Seorang Itu Mengucapkan Basmala Saling Berksing Ada Ustadz Yang Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Saling Menghujat Saling Mencaci Jika Masing-masing Punya Dalil Silahkan Pakai Dalil Masing-masing Ini Juga Ada Penjelasan Banyak Sekali Disini Silahkan Cari Atau Bungsim Saja Di Internet Intinya Kita Kembalikan Kepada Kita Masing-Masing Yang Mana Kita Pakai Atau Pendapat Guru Atau Ustadz Kita Yang Anda Yakini Kebenarannya Silahkan Anda Pakai Disini Saya Lebih Memilih Mengucap Salam Terlebih dahulu Sebelum Bismillah Karena Jika tidak Tilap Saya Juga Pernah Mendengar Salah Satu Ulama Kalimantan Selatan Selatan Yang Sudah Meninggal Almarhum Kaya Haji Ahmad Bakri Gambut Sewaktu Saya Kecil Jika Tidak Hilah Pada Cengawan Beliau Juga Mengatakan Salam Tengah Beda Hulu Seperti Itu Jadi Disini Saya Memilih Salam Tengah Beda Hulu Tidak Bismillah Untuk Memulai Dalam Suatu Pembicaraan Atau Pidatu Seperti Itu Intinya Kita Sebagai Orang Awam Jangan Bersilisih Atau Berbeda Jika Tidak Mengerti Ilmunya Kita Bertanya Kepada Gurung Kita Masing-masing Yang Ahlinya Dalam Bidang Agama Ini Seperti Itu Saja Pada Kesempatan Video Kali Ini Silahkan Anda Sesuaikan Mana Yang Anda Mau Salam Atau Bismillah Terlebih dahulu Seperti Itu Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Atau Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Atau Tidak Pantas Sekali Lagi Mohon Maaf Atau Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh